hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dapat berkumpul kembali dalam rangka ilmu di agama jenis bahwa taklim alkohol ini terima kasih kamu sampai jumpa dari ini semua yang telah hadir selamat serta salam semoga selamat berjalan kepada diri kita yang tadi terlebih dahulu diisi oleh Ustadz Suri Anand selanjutnya hari ini dengan tema perangkaan mungkin ini sangat penting untuk Bapak juga ya kalau Bapaknya masih minoritas tapi mudah-mudahan apapun itu sebenarnya menjadi hal yang baik untuk kita semua untuk itu kepada Bapak Ustadz Maudir Syakbana kami persiakan terima kasih 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 partner belajar apapun selama itu baik Itu dianjurkan ya Belajar apapun Mau belajar Memasakkan sayur Singkiasa Ibu-ibu mas Belajar Matematika bagus Belajar Bahasa Arab Belajar Apa saja bagus Tapi tolong hilang Sahur Nabi Sebaik-baik orang itu Yang belajar Quran dan mengajarkannya Jadi sebaik-baik orang Yang Belajar Quran Dan mengajarkannya Bukan belajar yang lain Buruk yang ini baik Belajar yang lain pun baik Dan iya mah Sebaik-baik Yang sebaik-baik orang itu Yang belajar Quran mengajarkan Belajar Quran itu Bukan untuk santri saja Yang tidak nyantri Bukan untuk lulusan pesantren saja Yang bukan lulusan pesantren itu lain Nah Belajar Quran Belajar apanya saja baik Yang belum belajar Bisa baca Belajar bacanya Yang belum belajar Tajwinnya Belajar tajwinnya Tahsinnya Termasuk isinya Nah isinya paling penting Belajar isi Quran itu Cuma tiga Sekarang jenis besar Akhidah Ibadah Mu'amalah Akhidah Ibadah Mu'amalah Belajar Quran hadis Mau dari sudut Apapun Mau belajar apapun Bade bab naum Peran istri Peran suami Peran anak Peran guru Intinya Belajar Quran hadis Bagaimana Supaya kita jadi baik Tidak buruk Begitu Belajar apapun Bagaimana Supaya kita jadi soleh Tidak salah Ujungnya Ujungnya Sesudah kita meninggal Kita masuk surga Tidak kenapa Sok diajar nauna Gitu Sok Belajar Quran Isi Quran Apa yang tidak Mengajarkan baik Belajar dagang Bagaimana Jadi dagang yang baik Jadi pedagang yang baik Jangan sampai Jadi pedagang yang buruk Belajar sholat Bagaimana sholat yang baik Jangan buruk Wudhu wae Lamunti Diajar Bisa Kanaraka Ayah Wudhu Kanaraka Diancam Di zaman nadi Ada orang Wudhu Tergesa-gesa Wudhunya Tumitnya Ngelemeng You know Ngelemeng Ngelemeng Tebase Bugari Sebesar Binar Kata nabi Wailun Mengapa Bila seorang Suami Mengajak istrinya Ketempat tidur Terus Menolak Di kumaha Tak kumala ikan Itu Tidak apa Sarapan Sarapan Ibu aman Ibu aman Ibu aman Tapi Lampun Enjing Enjing Nah Pak Bada Sarapan Jeng Suami Data Aik Mau Salapan Dima Rek Supaya Soleh Tidak Salah Kadituna Kosmawate Jadi Angli Surga Nah Hanya Saya Mendengarkan Pisurga Enmah Amalna Pikal Hore Sok Tidak Limpun Kore Amalna Itu Pisurga Enmah Hore Amalna Males Tapi Lamun Pinaraka Enmah Pikal Sepen Oh Sok Raraos Tapi Jujur Jawabnya Oh Lamun Tata Loponan Jeng Suami Biasa Biasa Tapi Surga Tidak Menarik Tapi Lamun Jeng Selingkuhan Berbinar Binar Jeng Selingkuhan Jeng Jeng Paman Jeng Biasanya Nal Pantai Makan Makan Barang Suami Istri Biasa Padahal Di surga Harusnya Gembira Tapi Lamun Makan Jeng Mantan Makan Barang Jeng Mantan Sok Ayana Orang Karno Makalah Peran Peran Istri Biasanya Baik Bagi Istri Atau Kepada Calon Istri Ada Yang Punya Anak Perempuan Gadis Sampai Kan Tidak Mesti Mereka Tau Melalui Pengajian Bagus Melalui Ibunya Apalagi Putri Ibu Mau Menikah Nah Baca Baca Nah Para Hadirin Hadirat Di Kita Sane Selepat Memang Kurang Pengetahuan Biasanya Orang Tua Ketika Menikahkan Anaknya Karena Sudah Apa Ditingahkan Anaknya Selain Dewasa Tos Mapan Tos Beres Kuliah Dapat Kerja Begitu Kan Menikah Nah Orang Tua Lupa Kalau Anak Laki Laki Ya Siap Jadi Salah Sudah Siap Memerankan Suami Sudah Siap Memerankan Istri Sudah Tau Gak Bagaimana Peran Istri Di Kita Banyak Yang Tidak Mengerti Ya Suami Seorang Baju Mana Coba Suami Baju Mana Coba Coba Malaikat Saling Kita Saling Mengingatkan Anak-anak Kita Yang Dulu Menikah Siapkan Mereka Yang Laki-laki Siapkan Bagaimana Jadi Ayah Yang Baik Yang Perempuan Siapkan Dia Bagaimana Jadi Istri Yang Baik Jadi Suami Yang Baik Karena Ini Tidak Ada Sekolah Kan Di TK Tidak Dikelajari DSD DSM Bahkan Di kuliah Apa dosen-dosen Mempersiapkan Tiga Mahasiswa Laki-laki Bagaimana Nanti Kamu Memerankan Suami Ayat Pelajaran Ayana Dimana Bagaimana Memerankan Suami Bagaimana Memerankan Istri Ayana Dimana Diajar Adanya Di rumah Guru Nanti Ibu Bapaknya Kurang Saya Yakin Bu Disini Ibu Semua Mau Punya Anak Perempuan Setelah Menikah Dia Jadi Istri Yang Baik Kan Mau Kalau Ibu Ingin Punya Anak Perempuan Jadi Istri Yang Baik Lalu Tidak Pernah Belajar Jadi Istri Yang Baik Ibu Tidak Pernah Memerankan Istri Di rumah Jadi Istri Yang Baik Sama Seorang Ayah Mudah Ayah Ayah Muda Pada Nomor Nah Ayah Ayah Mudah Kalau Punya Anak Laki Laki Nanti Setelah Menikah Ingin Tidak Budak Budak Laki Jadi Suami Yang Baik Nah Dia Yang Harus Jadi Gurunya Di rumah Bagaimana Memerankan Suaminya Bagaimana Memerankan Istri Bagaimana Memerankan Suami Ke Baru Dana Nari Ngali Di Urang Teh Hoyong Budak Teng Tos Nikah Jadi Suami Yang Baik Jadi Istri Yang Baik Tapi Inung Bapak Nak Tara Ayah Di Imah Halo Halo So Kalau Anak Laki Lakinya Ingin Jadi Suami Yang Baik Ayah Sering Di Rumah Bekerja Bagus Sering Di Rumah Perlihatkan Kepada Anak Laki Laki Bagaimana Peran Suami Begitu Juga Ibu Ulah Tulin Sebenarnya Berinteraksi Dengan Anak Perempuan Bagaimana Memerankan Istri Ibu Ya Mudah-mudahan Anak Saya Nonton Nujung Ma Orang Kalikan Anak Anak Saya Biasa Tidak Banyak Pertanyaan Kan Tos Ara Gema Malik Tuhan Disubuhan Bumbun Bojok Pan Mas Sumpuhan Anak-anak Borok Sumpuhan Enaknya Anak-anak Disubuhan Anak-anak Disubuhan Kamu Baru Sadar Sudah 25 Tahun Dikirte Oleh Si Ibu Nah Apa Istri Dikirte Kamu Ibu Kamu Sedang Memperlihatkan Bagaimana Jadi Istri Bapak Didamalkan Oh Ngajar Sampai Gaya Ayah Iya Ayah Perlihatkan Orangkali Biaya Sangkola Ayah Sedang Sedang Menunjukkan Peran Suami Ya Tapi Istri Dekala Para Istri Bisa Makan Bisa Tidur Nyenyak Bagaimana Bapak 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 Nanti Kamu Akan Suami Suami Bisa 7 Ngetik 7 9 Kanto Senggara Luar Nang Suami Kanto Senggara Ewang Roti Roti Yang sama Dige Gila Nabi Aisah Minum Aisah Betul Ya Aisah Minum Nabi Minum Gelas Aisah Di Bibir Aisah Padahal Disini Bibirnya Nggak Dikir Dia Dikir Minum 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 Yang Yang Menikah Dan Berlaku Juga Yang Baru Menikah Borang Mak Neng Jagalah Olehmu Sepuluh Perkara Yang Sepuluh Perkara Ini Ya Etate Hisolan Asron Lizaw Jika Yang Merupakan Hak Suamimu Layak Suami Kamu Mendapatkan Yang Sepuluh Ini Dari Kamu Kamu Jalankan Yang Sepuluh Ini Ya Kun Lak Dahrun Kamu Akan Hidup Kedinya Ya Seorang Istri Berlakukan Begini Bukan Untuk Sampai Justru Untuk Diri Untuk Diri Nah Apa Yang Sepuluh Itu Satu Dan Yang Kedua Satunya Kona Yang Keduanya Selalu Mendengar Dan Tahan Kepada Suaminya Terang Kona Selalu Merasa Cukup Dengan Yang Ada Bukan Hanya Gajinya Termasuk Wajah Suamin Ibu Warna Kulitnya Baik Gaheng Cukup Duh Ski Hanya Tinggi Badangnya Nanti Suami Mula Jangan Bumpadang Ski Abimah Konten Kena Cukup Cukup Kalau ada seorang suami Pergi keluar Lalu banyak melihat perempuan Yang menari Tunggu Tunggu kan Nanti pulang ke rumah Temui istrimu Karena di istrimu juga ada yang begitu Ada Beda Beda Kata Nabi pulang Temui istrimu Karena yang begitu ada di istrimu Sama Yang di suami orang Di suami ibu itu ada Men setan Bisa itu Ada sepasang suami istri Padahal ma gelis jengkasen Nah ada salah kina yang pembantu Cagetriu kide tiga buntelan Nah dan nuka tinggalina Eta Sapa poe Pama jika nak ulin Wae nuka tinggalin Eta Daku setan Latu najan pembantu Udah Juga dian sastro Begitu juga seorang istri Padahal suaminya ganteng Nuka tinggalin Sobirna Buah Dan juga Adam Yordan Itu Pinaraka lemah Pika Tapi Pisurga lemah Pika Bitali So Merasa cukup Malah kalau saya mau sarankan Kalau seorang perempuan Asalnya bekerja Setelah menikah Sudah Jadi ibu rumah tanah Dan belum tentu Kalau dua-duanya bekerja Jadi Mungkin lebih besar Gak ibu Dan belum tentu Lebih cepat punya rumah Saranti abimah Tos keresayin Tos kaya jadi ibu rumah tangga Doakan saja Suaminya Sing gede meling Sing agen rejaini Doa So pak Sing lancar Gede bumi Ku abim beres Cukup Gaji bapak 20 juta Dua poe Kita nanaun Nah Dengarkan Bunyari Yosteh Denguker Taati Selama tidak Masya Kasu wamimah Mungun Mangga Oke Mungun Mangga Siap Dalapan Siap Ibu Nujunya Se Saroge Uwi Goes Ma Pandel Pancikapi Siapa Ya Ibu Nembe Rineh Dienjing Enying Nembe Rineh Rineh Nembe Istirahat Torojo Suami Mah Pang Anoke Ulah Gio Ay Gio Capek Gio 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 June Gio 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 Kata-kata halal mungkin bagus menurut ibu, tapi suami ibu tersepen korbankan. Contoh, kalau seorang istri pakai baju serba hitam, boleh? Tiung hidung, gamis hidung, kos kaki hidung, tas hidung, sapatu hidung, pakai kaca bel hidung, boleh? Kok tidak ada larat? Tapi kalau suami ibu tidak suka, Amar, mana diuskari dong kabe? Juga TKW, ah dulu, ah. Orang sama mehkabin yang mana diuskia di baju, teh. Tekenik, tostikah. Tosnikah mah tekenik. Wah, ya nak kombinasi jengbere, mengarah juga Siki Saga. Ternyata berlaku sebaliknya, berlaku sebaliknya. Suami melakukan yang halal, tapi ibu tidak suka. Contoh, suami ibu resep ngusuk di walungan. Kalau betok, kalau mogo, lele. Ngan ibu terresep, ah anggur manegus ngusuk di liur. Balik bau hangru. Bengut gehe, teka poetnya. Oh, betok, tilusiki segaliki. Diur, urang mah. Hei, iu hobi urang. Mana temenang nyarek hobi urang. Tete-te, terus jadi suami istri mati. Jangan mencium, kecuali yang harum. Artinan, simsarengit. Bo, ada yang tau gak? Apa yang dilakukan Nabi sebelum mendekati istrinya? Apa? Nosok gigih. Aisyah ditaruh. Aisyah, apa yang pertama Nabi lakukan sebelum menemui anak? Nosok gigih. Nabi ma'alim ka'ang sebauku istrinya. Berseka, Nabi ma'bersih. Wangi. Sami. Istri pun namun apa? Dia jadwal. Kesuwangi mau mendekati. Simsarengit. Ngan sengit. Nah, ulah sengit. Salak dalapan-dalapan. Kajir sengit wali kukun. Atuh. Lelestin. Sami, ibu. Kayaknya, suami mendekati ibu. Ah, boji dong. Nosok gigih. Berseka. Nah, apa dalihnya? Dari begini. Ada yang tau gak? Minuman favorit Nabi minum apa? Minuman. Madu. Madu. Hanya ada sebagian istri Nabi yang tidak suka bau madu. Lama Nabi tos ngalegat madu. Yukiwe. Masya Allah. Bau mawannya. Ini bau. Nabi te. Hah? Madu. Iya, mah. Ah, sana. Rasulullah. Ini mah bau magobir. Magobir. T buah yang tumbuh di Yaman. Rasanya manis. Getahnya putih. Ngan bau. Bau. Kalau begitu, saya tidak akan minum madu. Padahal minuman favoritnya. Istrinya tidak suka. Atos dikorbanku. Demi keharmoni satu manis. Nabi itu tidak pakai jadi peran suami. Tenang awalnya. Nabi itu tidak pernah membuat cemburu istrinya. Katos. Nabi nyabit-nyabit hodijah. Dipayudan Aisyah. Hodijah. Hodijah. Ya sana. Kadang-kadang kualisah. So-so-le atau kekuburan. Mendengar begitu. Nabi. Jemre. Tidak pernah mengungkit-ungkit lagi hodijah. Nabi tidak begini. Mana so-so-le sana di hodijah. Tantara kita. Nabi. Ah, luar biasa. Itu ketiga keempat. Kelima ke enam. Ini penting. Ya karos bisa keluar. Ya sebagai suami karos. Jaga waktu makan dan tidurnya. Jangan sampai laparnya. Ya. Bahaya. Karena rasa lapar dapat menimbulkan jelatan api marah. Demikian juga kurang tidur. Bu, kalau suami ibu pulang maghrib. Kau mau isap. Tahu. Dia tidak pernah makan di luar. Eh, tapi siap. Kau mau saya nama. So-so-shane. Ya. Namun ibu. Waktu ayah water heater. Water nahar. Water nahar. Pak. Ibuah gelat. Juk. Tuh. 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 Sampai suami. Kau mau pulang jam salapan. Nggak hajar. Ternahar di luar. Hayong makan di rumah. Selain irit. Kan makanan isinya. Kau mau enak. Begitu. Pasca imah. Sangu awa. Beas awa. Kulkas awa. Nog-nog acan. Arisyon awa. Kabayak jamak. Wah. Itu bahaya. Ya. Saya enak antisipasi. Kalau ibu. Misalkan malas masak. Ujudera rawas. Kalau kawar. Kayak uwi. Banggi. Mesir tuangannya di jalan. Ibu. Dermasak. Capek. Ujudera rawas. Malah mesir. Satolah. Sabara bukus. Baru daki. Cantar. Antisipasi. Untuk menjaga kawar. Jaga waktu tidurnya. Apalagi. Sering keluar subuh. Bulan malam. Supaya istirahat suami ibu itu nyenyak. Sebab kalau tidak nyenyak. Sudah capek. Kurang tidur. Kurang gizi. Kalau sakit. Siapa yang rugi? Semuanya. Semuanya. Malah nulangkung saya. Perhatikan gizi suami ibu. Kulah pengisanggala di dahar. Dumeh lapar. Jodoh-jodoh. Di dahar. Di piti. Di gajah. Senoca piti. Di opi. Saya nama. Pak. Kulah dua. Ima sehat. Pak. Ima sehat. Pak. Buah gelap. Takpa banyak sayuran. Pak. Iprote. Ima. Kan. Dimana suami ibu. Jag-jag. Sehat. Gagah. Yang untung. Kan ibu juga. Yang untung. Ibu. Ima sarang di abinya. Ini saya dapat dari guru PKK saya dulu. Di Pajanggala. Tunggu saya. Terus kilat. Kalau. Coba. Ah. Bu Dede. Guru PKK bu ya. Beliau mengunjukkan. Kalau. Seorang perempuan. Mau kuliah. Sayana. Belajarlah. Ilmu gizi. Kuliah belajar ilmu gizi. Untuk siapa? Gizi. Untuk anak dan suami. Iya. Wah. Mohon bareng jadi guru. PGTK. Bagus. Nanti manfaat untuk anak-anak. Sami. Diajar mati-mati gg. Manfaat. Tapi kurang signifikan. Tapi kalau gizi. Belajar. PGTK. Nanti manfaat untuk anaknya. Bagaimana? Say. Ulang di gerka budak. Ke orang gizi. Ya. Di gerka masak. Cahaya wajah tutup. Nanger cahaya tutup. Ini kamu. Gue maaf. Makan yang gizi. Jangan terlalu. Kan anaknya. Dipelajari bagus. Usahakan. Suami atik. Gijinya bagus. Terus. Begitu juga anak-anak. Belajar. Dan itu tidak mesti kuliah. Wah. Ayo nama jaman Youtube. Masak nal. Masak nal. Biasa. Saya alat-biasa. Anak saya belum menikah. Lalu. Ibu nanti masak. Masak. Nyalirat. Eh. Sarek. Wartal. Sarek. Bisa masak. Kan jaman Youtube. Bayan nama. Baru. Bisa. Habis bisa. Ras. Kasih bareng nanti. Tergantung. Ketujuh. Sarang dalapan. Jaga hartanya. Kalau suami ibu yang bekerja komotif nol. Punya apa. Punya aman. Apatih dari suami. Jaga hartanya. Pelihara kehormatan keluarganya. Pengen di ibu mengimpangkan harta suami. Tanpa sepengetahuan suami ibu. Boleh? Boleh. Bisa boleh. Bisa tidak. Tergantung. Hartana. Rumana. Sakumaha. Namun. Ada orang. Nyungken cahilah. Sagelah. Bade. Telepon dela. Nyungken izin. Pak ayo nyungken cahilah. Sagelah. Tapi rambut. Itu menjadi. Tapi lamun. Ibu. Namun atoslah. Sepuluh juta. Tak. Lamun ibu. Bade masih. Eta mawayana. Telepon. Pak. Kayi abi. Tatanga. Atosah. Namun sepuluh juta. Ya. Lamun cahilah suami ibu. Pasihane. Namun kita aman ya. Pasihane ibu. Pasihane. Tapi lamun sahur carongi ibu. Ulah ulah. Walaupun yang pinjem itu. Ayah ibu. Nah. Ulah. Ulah bakal. Ulah bakal. Ulah bisik peryokan. Itu namun. Tau dia kan. Yang mali makan. Yang iya. Tidak berusia. Itu ngobrol. Tapi lamun. Ayah barang main. Bade masih. Masihane 2000. Itu kan harta suami ibu. Tadi nelfon. Minta izin. Harta kedah. Lalu gitu. Kayaknya. Pasti ibu tau lah. Mana nung kedah wawarkos. Mana nung kedah si palu. Trust. Yang kesimilan kesemilan kesepuluh. Jangan tentang perintahnya. Jangan tentang perintahnya. Jangan buka rahasianya. Mengapa? Jika engkau tentang perintahnya. Maka ia akan membuat kesal hatinya. Jika engkau buka rahasianya. Maka engkau tidak aman dari pengkhianatannya. Jangan gembira. Di saat suami sedang berduka cinta. Jangan bersedih. Di saat suami sedang riang gembira. Ibu dia nuju terawas. Nuju ayah masalah. Cinta tangan. Padahal suami sedang gembira. Tutup lelah. Kasedih. Ikut dulu gembira dengan suami. Ibu dia sedang gembira. Keraat. Ketinggalan suami sedang sedih. Tutup lelah ke gembira ahli. Tadi orang sok di balik. Nuhayong ditutup. Tadi istri. Padahal istri pun ke suami begitu. Di saat gembira. Suami sedang sedih. Tutup lelah gembiranya. Ikut dulu. Pak Ayana. Sehingga gaji hati dulu bulan. Walau akan dipasih ke perusahaan antara anak. Sari ya soalnya. Kan orang gaji balik. Insya Allah cakap dulu bulan. Nah. Di lu bulan. Ulan kumah tu dahar lah. Dia kumah. Bekir rangat. Weh salah kita. Bekir rangat. Sebaliknya. Di saat ibu sedih. Sedang gembira. Tutup lelah. Pak Ayana ngelih gembira. Kitu. Ikutepatul ke Abi gembira. Eh mama. Ulan. Tahun payu. Diku brokir. Satu keluarga. Ulan. Amir aku tengah burung-bubur. Rasa dunia tuh. Merusak keluar kan. Kira. Sob ngadu al. Di ayana mustah. Kan ibu si yakin. Bakal angkat. Di mana. Kan ibu ngomong tango lah. Gak nisah wakil. Gak nisah wakil. Tapi mau mungkin. Dan catak tuh di suamin ibu. Bisa jadi timantung ibu. Tunggu sayang ibu. Gak nisah wakil. Gak nisah wakil. Eh bapak mertua. Angkat sadiana. Haji Purona. Gade. Kalau suamin ibu. Punya. Dalam tanah kutip ya. Punya air. Punya cacat. Di tubuhnya. Punya kelemahan. Di fisiknya. Jempe. Jempe. Tomi uar-uar. Bahaya. Ibu ngobrol dengan teman. Salaki abu ngakutin lo. Salaki abu. Salaki abu. Ah bu. Gak apa. Jaga rahasianya. Kursial-kursial jaga. Kalau mau kaitan dengan dosa. Jaga. Tahan. Sebab kalau ibu. Buka rahasianya. Jangan menyesal. Kalau ibu. Dihianati. Dan sejelek-jelek suami istri. Membicarakan urusan kasurnya di hadapan orang. Itu sepuluh. Nah. Pelajangkan. Ayu nak. Para ngedirin hadirot. Rumah terbaik. Rumah tempat terbaik bagi istri. Saran di arit dari agama. Selama ibu masih bisa di rumah. Suami ibu beradalah di rumah. Namun teaya acara lo penting-penting di rumah. Kecuali kalau ngaji. Oh perlu kan. Sudah beres ngaji. Ke rumah lagi. Aduh balanya teaya sayur. Kedah keluar. Keluar balanya. Ke rumah lagi. Lalu saya harus ngantar anak. Ngantar ke rumah lagi. Iya mah. Ngantar itu. Balanya itu. Bekerja. Buka bisa. Ke ulin. Aina kemana ulin. Aina kemana ulin. Goreng patut. Oke yang takut. Versi sayang bu. Surga terbaik bagi perempuan itu adalah rumahnya. Tinggal ayatnya. Hendaklah kamu tetap berada di rumah. Cici di imam. Jaga rumah suami kamu. Beresan. Hartanya. Anaknya. Urus. Asuh. Jaga. Dan di rumah mah. Ibu bebas di rumah mah. Ibu kalau di rumah kan gak usah berpakaian begini. Rarigen. Gini. Kenging di bumi. Di dadaster. Kenging. Di santo. Terlihat dadah. Boleh. Di rumah mah bupada goyang itik. Dan anak-anak. Bebas. Apalagi ketika dengan suami. Oh. Ibu dengan suami di rumah. Boleh ke barat-baratan. Anggap. Tapi kalau ibu keluar rumah. Kudu ke Arab-Arab. Keluar rumah marah rigat. Kudu ditium. Di tangan panjang. Kos kaki. Tuh. Rigat. Tuh. Dari tunai. Ya. Janganlah kamu berhias dan bertingkah bagus seperti orang jahilian. Kapan ini teh? Kalau keluar. Kalau keluar kan ini kalau keluar. Dan ibu memang. Ibu di rumah. Perhiasan ibu terlihat oleh. Boleh kan? Boleh. Kalau terlihat. Andi terlihat. Boleh. Boleh di rumah. Namun ke luar. Tidak. Nah ada orang. Di rumah. Dia di rumah. Ngan selfie. Dada ketinggalin. Kalung ketinggalin. Andi ketinggalin. Selfie. Kengin tuh selfie. Kengin. Kalau untuk koleksi pribadi. Man-man gak. Ngan iya tau selfie. Dikana. Youtube. Dikana IG. Kali kia tetap. Berbagai macam. Jurus posil. Di upload. Ketinggalin. Tabaruj. Hukumnya apa? Haram. Membeli video. Jangankan terbuka aura. Ibu pake kerudung rapi. Lalu selfie. Muka kan selfie. Muka. Di upload ke media sosial. Lalu dinikmati. Banyak laki-laki. Maksud lo apa? Domain glowing. Domain bening. Domain di lip gloss. Domain di blush on. Domain di eye cleaner. Lalu. Lalu. Amin. Selamat. Dalam. Maksud ayat ini Diamlah kamu di rumahmu Jangan keluar rumah kecuali Karena keperluan yang sangat penting Dan krusial Seperti belanja makanan Kecuali kalau Tukang makanannya bisa dibawa Bisa datang ke rumah Kalau anak ibu bisa diantarkan Oleh suami ibu Sudah oleh suami ibu Jaga maruah diri Jaga maruah suami Karena perempuan mah Nanti ya di mod Perempuan mah ada di mod Jadi perempuan mah Semuanya undangan Jangankan paha dadanya Semuanya undangan Buk pameget Lamun kerja bakti Ngangnya lancingan kono Hare-hare Kalau perempuan pake calana kono Aki-aki wae Buburi cakan Bapak-bapak bat binton Bergeringot Buka ah harudang Hare-hare Perempuan Harudang Buka yersina Langsung Aki-aki wae Pemuda Undangan Perempuan Salah jenis Tinggal ibu Ayah hadis saya Sauranas bin Mali Kaum wanita datang Menghadap Rasulullah Mengeluh tentang pahala Lalu bertanya Rasulullah Kaum laki-laki Maena Pergi dengan Memborong Keutamaan Dan pahala berjihad So Kamajir kan Pahala melangkahnya Berjamaah Belum bekerja Mencari nakal Untuk keperluan Anak istri Car ngiring perang Berjihad Wah Bapak-bapak Membun Lelah pahala Hari ibu-ibu Naun Ngan sasaku Ngepel Masak Nyusut leho budak Yegero Enjing Masak Nyusut leho budak Gitu Bapak-bapak Bekerja Cari nakal Kamajir Waktu Pergi berjihad Ibu-ibu Nah Ibu-ibu Tinggal Walar Nabi Nabi pun Bersadar Bahasa hadisnya Taja-jaran Kati-Ruti Hanak Man koada Min kunah Fibay tiha Siapa Di antara Kamu Yang duduk Betah Beraktifitas Di dalam rumah Sahangu Betah Cicing Di imah Fa'inah Tudriku Amalah Mujahidina Pisabililah Maka perempuan Itu Bakal Sederajat Dengan Para Mujahid Pisabililah Saran dari saya Munusung Demo Ibu-ibu Milu Demo Naik Angkot Utah Coba Naik Angkot Karek dibebas Dia berada Di dalam rumah Ibu Ayunah Nuju Cangkat Di masjid Nuju Cangkat Di madrosa Ngu 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 Cangkat Di pasantren Ngu Ngu Cangkat Tapi Yang Yang Paling Dekat Ibu Dengan Rahmat Tuhan Ibu Ketika Ibu Berada Di rumah Najang Kernyese Selitas Kalau Ibu Jadi Ibu Rumah Tangga Ibu Punya Teman Karirnya Hebat Jadi Dosen Pimpinan Pesantren Guru Tafir Seolah-olah Dia lebih Hebat Padahal Nggak Ibu Yang Berbangkalah Jadi Ibu Rumah Tangga Itu Gelar Terbaik Di Muka Bumi Jum Ibu Rumah Jadi Guru Kesantren Awon Saya Jadi Guru Manus Saya Jadi Ibu Kalau Yang Sudah Betang Ajar Kalau Dimanfaatkan Elmunya Saya Tidak Tapi Kalau Saya Mau Sarankan Kalau Ada Gantinya Yang Mengajar Apalagi Lebih Baik Terus Ibu Resain Di rumah Ngajar Saja Buat Anak Anak Itu Saran Nah Jangan Tabaruj Apa Tabaruj Bersoleh Berhias Mempercantik Diri Ngan Untuk Dipamerkan Kecantikan Keelokannya Yang Akibatnya Bisa Menimbulkan Fitnat Saristekenging Dangdor Percantik Diri Dangdor Untuk Siapa Untuk Suami Bukan Untuk Suami Orang Lagi Maka Dipotoh Selfie Untuk Sendiri Nah Sedangkan Sahur Mopatil Tabaruj Itu Artinya Mengenakan Kain Gerudung Tapi Tanpa Mengikatnya Sebab Kalau Diikat Nanti Kalung Antinya Katutuk Jika Tidak Diikat Semua Dapat Kelihatan Kan Ayah Nudi Tiung Tapi Tiungnya Dikit Genta Antinya Katingali Katingali Kalungnya Tabaruj Orang Yang Membuka Aurat Sudah Pasti Tabaruj Tapi Yang Tabaruj Belum Tentu Yang Membuka Aurat Yang Menutup Aurat Pun Tabaruj Lamun Tadi Selfie Wajahnya Di Upload Ke Media Sosial Banyak Dilihat Laki-laki Yang Bukan Ngurim Gitu Tabaruj Nau Mas Gak Boleh Nah Istri Yang Solehah Dan Jaminannya Surga Masuk Surganya Bisa Melalui Pintu Mana Saja Surat Muka Ini Quran Surat Anissa 34 Fas Solihatu Istri-istri Yang Soleh Itu Konitatun Yang Sangat Sepada Allah Hafidotun Lilgoidi Bima Hafidullah Memelihara Diri Ketika Suami Tidak Ada Oleh Karena Allah Telah Memelihara Menjaga Mereka Tinggal Luka 2 Hadis Tidak Nabi Hatim Di Abu Murairoh Nabi Bersabda Sebaik Baik Istri Sob Saya Berharap Itulah Ibu Istri Yang Baik Apabila Dilihat Oleh Suami Menggembirakan Mula Caku You Know Caku Caku Tidak Beli HP Bawa Dari Tidak Dari HP Oleh Dari Motor Orang Butun Masih Kan Maju Di Amin Lamun Ditinggal Gembira Sakit Ayah Masalah Di hadapan Suami Mas Senyum Gitu Yang Kedua Bila Di Perintah Tangat Ungal Di Piwara Mangga Mungun Mangga Oke Siap 86 Yang Ketiga Jika Suami Tidak Ada Di Sisinya Ia Jaga Kehormatan Dirinya Dan Menjaga Hartanya Jaga Kehormatan Diri Jangan Membuat Suami Cemburu Kau Menuju Ayah Suami Ibu Ada Ibu Waan Yang Mantan Apalagi Suami Ibu Tidak Ada Suami Ibu Sedang Di Luar Kota Komod Di Luar Negeri Apalagi Beberapa Minggu Jaga Kehormatan Diri Ayah Reunian Jaga Sane Kamu Ibu Kan Orang Ingin Baik Ingin Soleh Jadi Ahli Surga Jaga Jaga Kehormatannya Tuh Nusala Jemna Sahur Nabi Salas Salam Perempuan Mempatu Apabila Seorang Istri Melakukan Solat Lima Waktu Dimana Yang Terbaik Solatnya Di rumah Ibu Berjamaah Di Mahcid Sendiri Di Rumah Yang Baik Tetap Sendiri Di Rumah Ibu Kalau Kemahcid Pahalanya Besar Besar Tapi Kalau Di Rumah Jauh Lebih Besar Teras Saum Ramadan Umumnya Dilakukan Dimana Di Rumah Menjaga Kehormatan Diri Yang Aman Nyaman Menjaga Kehormatan Diri Dimana Selalu Taat Kepada Suaminya Umumnya Dilakukan Dimana Di Rumah Ibu Sabar Solat Lima Waktu Saum Satu Bulan Jaga Kehormatan Diri Kasu Mungun Mangga Mungun Mangga Gak Tuh Mau Mungkin Di Manawai Mangga Piraku TN I Hadis Ibu Tidak Pernah Waka Mahjid Ibu Tidak Habit Quran Malah Ibu Tidak Berhagi Tidak Umroh Pulinkan Darenten Ngetara Abimin Abimah Bora Di Wah Batur Madi Pusul Abimah Dipukur Maka Pelembab Baby Krim Baby Krim Ya Lain Alim Disikinkan Salaki Abim Dabong Gadui Wius Sayana Tapi Ibu Salat Lima Waktu Saum Romadon Taat Kepada Suami Jaga Kehormatan Diri Geletuk Maut Ditak Ibu di dunia tidak punya rumah Didi itu di imahan Ibu dengan suami ibu tidak punya rumah Didi itu mah ada rumah Dengan rumahnya mau dimargah Kalau ibu disini mukanya biasa-biasa Didi itu mah gelowi Kalau ibu disini sakit-sakitan Di sana sehat selamanya muda Selamanya bahagia Selamanya gembira Selamanya senang Selamanya tidak pernah capek Tidak pernah tidur Bahkan tidak pernah ngantung Kan surga itu abadi Ibu muda Mudah, bahagia Sehat Nikmat terus Tidak capek, tidak tidur Tidak ngantung Kebanyakan surga Dengan amanah Kalau sholat Oke lah Malah ibu rumah tangga Usahat Ngom adan Bapak-bapak Kamajin Ibu-ibu mudur sholat Bapak pulang dari majin Ibu tos biare sholat Saya nanti Sabar Sabarlah sholat di rumah Sabarlah salu Jaga kehormatan diri Taat kepada suami Jadi tangatnya Di situasi Kondisi keadaan Bagaimanapun Kalau ibu tangat kepada suami Di saat hati ibu senang Ibu jag-jag Sehat Sagarlah kacemoran Mengapa? Mengapa? Di saat situasi Sedang tidak senang Germah capek Oh duit Di suami Nintah Tadidinya Siapa? Mengapa? Pulang Nel lo atun di takte Menik Ngunahwi ulir urak Pulang itu awal Kayak dicabut di surga Empat tadi Sholat lima waktu Sawum Ramadan Jaga kehormatan diri Taat kepada suami Geletuk Mangat Mangat lebat surga Surga ibu itu di rumah Di rumah Ibu sholat bagus Sawum bagus Ngajar bagus Viral ibu Punya rumah Tapi Tapi Suami Rek minum baik Nanger Cahi Sorangan Tidak bagus Mah Anu Tetiasa Pak Tidak bagus Perintah suami Salah jengah Dari umus salamah Bu usahakan Usahakan Pertanya Pertanya Bilih ibu Ngantun Ganti payun Kata nabi Bapak Tipangker Usami Wai Tak suami Ibu Tidak nyari Oski Sahur nabi Wanita mana Saja yang Wapat Lebih dulu Suaminya Ridho Ridho Kepada Perlaku Di masa Hidup Istri Abingan Tuntun Padahal Dia Baik Bunga Punya Istri Begitu Kata nabi Mual Misra Kasurga Nah Perempuan Saya Mau tanya Ibu Bukan Tos Naros Kacar Lagi Ibu Salami Abi Jadi Istri Bapak Bapak Ridho Atas Perlaku Abi Pernah bertanya Perlu Perlu Nah Saran Dari Saya Mudah Mudah Para Suaminya Nonton Kalau Ibu Bertanya Begitu Saran Dari Saya Suamin Walaupun Istri Ada Kekurangan Atau Cekap Abir Ridho Walaupun Mama Tidak Sempurna Yang Bapak Harapkan Abir Ridho Kurang Uyah Uyah Atau Apa Yang Mama Lakukan Bapak Bapak Ridho Jadi Istri Dimana Saja Yang Mendingan Terlebih Dahulu Suaminya Istri Abimah Istri Abimah Antos Muami Secalon Angli Surga Tak Kira-kira Kalau Ibu Mendingan Lebih Dulu Suaminya Begitu Saya Berharap Begitu Juga Sebalik Juga Sebalik Bukan Ayah Hadis Dunia Ini Perhiasan Perhiasan Terbaik Istri Yang Soleh Istri Yang Soleh Dunia Itu Perhiasan Perhiasan Yang Paling Indah Itu Istri Yang Soleh Taros Caroge Ibunya Merasa Tidak Bahwa Abimah Perhiasan Paling Indah Di Muka Bumi Tidak Boleh Tidak 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 Jawab Kemungkinannya Dua Suami Ibu Teng Arti Atan Api Ibu Can Soleh Punya Istri Yang Soleh Benar 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 Penurut Istri Penurut Terapi Om Benar Benar Itu Harganya Mahal Tapi Suaminya Yang Pahal Nah Kadituna Pahala Istri Yang Sabar Atas Sikap Suami Yang Kasar Kata Nabi Sallallam Siapa Yang Sabar Atas Kejelekan Ahlak Suaminya Pasti Allah Akan Memberi Pahala Seperti Orang Yang Terbunuh Di Jalan Allah Tetapi Siapa Yang Mendolini Suaminya Membebani Dengan Sesuatu Yang Tidak Mampus Serta Menyakitinya Pasti Malaikat Rahmat Dan Malaikat Siksa Juga Melahat Siapa Yang Sabar Atas Gangguan Suaminya Pasti Allah Akan Memberi Pahala Seperti Pahala Siti Anissa Dan Pahala Bunda Maria Putri Ibron Nah Tentu Yang Disurut Sabar Disini Sani Cici Selamat Tidak Membahayakan Fisikimu Tidak Membahayakan Nyawa Ibu Payunan Malah Doa Kermah Suam Kasar Dikasaran Begikasaran Kermah Suam Suam Berdegong Berdegong Tadi Urak Aralim Ngele Aralim Ngele Kermah Kasar Terus Itu pun Pasti Berproses Berproses Si Yang Sabar Selamat Tidak Membahayakan Lambun Membahayakan Fisik Membahayakan Nyawa Dasara Kermin 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 Tidak 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 Itu Kermin Molotok Kermin 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 Belum Membahayakan Lawan Lawan Dengan Dengan Hari Keluarga Bahasa Habima Musuh Tersayang Musuh Lama kerjahat Musuh Tapi Sayang Membahayakan Ada apa Panah Berkasar Yang terakhir Istri Mengimpakan Harta Suami Ayah Hadis Apabila Seorang Istri Mengimpakan Sesuatu Dari Rumah Suaminya Tapi Minggoiri Mapsadatin Tanpa Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga Karena Yang diimpakannya Biasanya Yang sudah Makhluk Makhluk Maka Istri Akan Mendapat Pakalah Begitu Juga Suaminya Karena Yang punya Harta Itu Suaminya Tapi Diimpakkan Oleh Istrinya Tanpa Sepengetahuan Boleh Tapi Minggoiri Mapsadatin Tanpa Mengganggu Keharmonisan Rumah Rangga Nunggu Maha Yang juga Tadi Ayah Barang Maen Kasihan Dua Rini Tidak 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 Tangka Cengek Saya genep-genep Menang Melah Carogi Ibu Bunyung Genyak Cengek Mangga Mangga Carogi Ibu Amal Amal Tapi Ibu Ulah Bu Eta Bang Serap Mobil Kango Abi Beken Eta Makanya Kepas Wih Buk Bang Serap Nambil Bapak Mana Bu Abi Di Sodakoke Tidak 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 Karek Menang Melih Di Sodak Koke Jaket Karek Menang Melih Di Sodak Tidak 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 Memberit Tidak Ibu Dapat Pahala Carogi Ibu Dapat Pahala Tidak 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 Kati Hantur Selamat Berjuang Yang Jadi Sama Sama Tidak 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 Tentang ziarah kubur bagi wanita Secara umum dulu ya Ziarah kubur itu Pernah dilarang oleh Nabi Mengapa? Karena ziarah kubur itu Memudahkan orang melakukan Kemusrikan 70% Kemusrikan itu muncul Dari kuburan Nah seiring waktu Nabi Pemerintah Dulu saya melarang sekarang Silahkan ziarah kubur Karena ziarah kubur bisa Mengingatkan kamu kepada mati Bisa mengingatkan kamu Kepada akhir-akhir Jadi inti ziarah kubur Tapi mengingatkan diri Untuk akhir-akhir Kalau sekedar mendoakan orang yang meninggal Kan bisa diubah Tapi ziarah kubur Mengingatkan yang hidup bahwa Dia akan mati Bahkan sampai gak ada Nah bagaimana wanita Ada larangan khusus Tapi Yang dilarang itu Yang Zawarot Zawarotnya Perempuan Peziara Peziara Jadi peziara Jadi tukang ziarah Ya tukang ziarah Itu adalah Bahasa hadisnya La'an Allah Zawarotil Kubur Allah Rasulullah Melanat para perempuan Yang sering Terlalu sering Ziarah kubur Mengapa? Nah hikmahnya begini Orang yang terlalu sering Ziarah kubur Kalau ziarah kubur Menteri suaminya Anaknya Ibunya Takutnya ada Unsur Tidak ridok Pada putusan Allah Nah hibat Nga mautkan Kalau ziarah Kali-kali Aisyah juga pernah ziarah Aisyah pernah ziarah Ada yang menegur Aisyah Bukankah perempuan itu Dilarang berziarah? Enggak Nabi pernah melarang Tapi Nabi memberitahu Saya sudah menziarahi Kuburan saudaranya Abdurrahman Boleh kali-kali Menteri Tapi langsung sering Tadi Urahman Ziarah di Urahman Tos Luar dari itu Umumnya di Urahman Ziarah di Urahman Seluruh Mentah-mentah Jadi etatnya Kembali ke awal Yang dulu Dilarang oleh Nabi Yulah Karena banyak Yang meminta-minta Dipakai kemusrikan Tapi etatnya Dipertahankan Karena Kenceling 6 juta Buk Kenceling Di tempat Ziarah itu Berkarung-karung Jadi masalahnya Bukan beda pendapat Beda pendapatan Nah Susah ditegur Kalau menurut saya Ziarah-ziarah Seperti Wah Kekuburan wali anu Kekuburan anu Kadang-kadang Kekuburan fitip Kekuburan fitip Mengapa Dipertahankan Karena Cuan Mas Kaitan dengan Bisnis Bus Bus Berapa Ya parkir Tempat Wisata Jadi Larangan Ziarah Nabi Itu masih berlaku Mengapa Karena Kunjung-kunjungan Tahayul Tahus Ziarah Yang diizinkan Nabi Hanya untuk Mengikarkan Mati Dan akhir Jadi perempuan Betul Dilarang Berziarah Yang dirang Itu menjadi Pesiarah Pesiarah Ziarah pun Tadi hanya Sekedar untuk Meninatkan Bagi ibu-ibu Yang rajin Ibadah Rajin Ngaji Sering Macapura Sering Tahu Kalau manusia Tidak perlu Ziarah Karena kita Tiap hari Begitu Ada lagi Kalau perempuan Ngantar jenazah Perempuan Mengantar jenazah Itu Dilarang Tapi Larangannya Tidak sampai Haram Dari Umu Atiyah Umu Atiyah Nugina Anit Tibahil Janazah Kami Dilarang Mengantar jenazah Hukum asal Larangan Haram Tapi Nah jadi Makru Jadi makru Karena ada Peristiwa Ketika para Perempuan Ikut Mengantar Oleh Umar Ditegur deh Mengapa Ibu-ibu Ibu kekuburan Kan Nabi Melarang Kata Nabi Udah Umar Nugas Ini Ma'an Tapi Jadi Yang Pokok Jangan Tapi Kalau Yang Sudah Kekuburan Pulang Ditintah Bali Sebab Kalau Haram Pasti Nabi Akan Menenggor Menyuruh Pulang Nabi Melarang Tapi Ketika Tos Kekuburan Oleh Nabi Pun Dilihat Karena Perempuan Tidak Sekuat Laki-laki Apalagi Yang Meninggalnya Orang Yang Sangat Dicintai Anak Ibu Ayah Suaminya Oh Miru Kekuburan Ayo Miru Mawat Tidak Tidak Ribu Saranya Lemah Kalaupun Mau Kuburan Tau Kuburannya Kuburan Ibunya Ayah Anak Bisa Besok Saja Kesedihannya Sudah Mulai Lepas Terima Kekuburan Kuburan Kuburan Kudian Manga Jaya Oh Tos Ya Tos Tos Rum Sekituk Nuntiasa Kepiatur Mohon Maaf Atas Segala Kepulan Yang Kepan Assalamualaikum Walaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih